Dengan Gus Baraja, ini obrolannya agak santai, lesean sambil rokok-rokoan begitu. Tetapi muatan yang akan kita obrolkan mungkin sesuatu yang baru juga buat teman-teman gitu. Saya ingin tahu Gus, lebih dalam lagi tentang story-nya Panjendengan, istri mungkin ya. Mungkin terkait dengan, ini yang kita omongkan sesuatu yang kita hadapi setiap hari gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, dan hal-hal keajaiban-keajaiban apa sih yang pernah didapatkan di alami oleh Gus Baraja sendiri gitu. Sehingga sekarang bisa bercerita A sampai Z, dan seterusnya tentang konsep rezeki gitu ya. Monggo Gus. Baik. Pertama, mungkin perlu saya sampaikan, kok berlabel Gus sih? Benarkah itu Gus kan gitu ya? Jadi saya mengambil nasab itu dari ibu saya. Kalau dari bapak, biasa gitu. Ibu saya itu putra dari Gaya Abdul Hamid, itu berdomisili di Kalimantan dan wafat juga di Kalimantan. Beliau, Gaya Abdul Hamid itu putra dari Gaya Senawi. Nah, yang keramah konon ceritanya dari Gaya Senawi, Mbah Buyut berarti ya. Jadi bapaknya Mbah saya. Kemudian, Mbah Senawi itu punya abah namanya Kesamuddin. Kemudian punya abah lagi namanya Kemo Harun dan puncaknya di turunan ketujuh itu Kemo Zeki. Buju Batu Kolong. Nah, dari situ jadi otomatis saya juga meneguni spiritualitas. Itu spiritualitas yang sifatnya perjalanan ruhania. Ada transisi yang dulunya nakal, Mas. Dulunya nakal dan hidupnya susah banget. Ada transisi yang sulit banget untuk diceritakan. Tiba-tiba saya bisa mudah mencernaki ilmuwan ini. Mungkin karena basicnya dulunya juga ingin, kalau bahasanya mendownload ya, ingin sama seperti orang-orang kok bisa mengalami hidup baik atau buruk gitu. Sehingga saya cari ilmu itu. Sampai pada di satu titik, saya menemukannya. Tapi memang itu di titik terendah. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa saya pernah murka ke Allah. Karena merasa saya sudah melakukan kebaikan. Ternyata Allah itu menyisipkan kebaikan dalam keburukan. Menurut sudut pandan kita sebenarnya keburukan. Allah itu nggak pernah kasih saya keburukan. Semuanya kebaikan. Nah, saya pernah ceritakan di konten sebelumnya, Mas, ya. Bahwa saya bersyukur dengan saya pernah divorce. Tapi, masa divorce saya itu, setelah divorce, saya sembilan bulan tidak berinteraksi dengan wanita manapun. Karena saya tahu, saya luka batin. Saya luka batin, saya disakiti, dan macam-macam lah pokoknya. Nah, setelah disakiti itu, saya harus memperbaiki hati saya. Saya nggak mau nanti istri saya yang berikutnya menjadi korban. Nanti akan ada cerita yang sangat menarik, teman-teman. Nah, dari situ, selama sembilan bulan, saya ngobati. Ngobati hati saya yang saya bantu orang. Saya fokus pada kebaikan, tapi saya tidak menjadikan hubungan dengan siapa-apa. Karena saya tahu luka batin ini, kalau saya bawa, ini tuh akan terjadi lagi yang namanya divorce itu. Akan... Looping ya? Iya. Berulang ya? Berulang. Setiap kejadian burung berulang, baik pun berulang. Nah, kemudian singkat cerita, selama sembilan bulan, saya bereksperimen untuk mengingat kejadian terburuk saya dengan mantan saya. Ternyata saya nggak ngerasain apa-apa lagi. Saya merasa, mungkin saya sudah masuk pada fase memaafkan ini. Dan bahkan saya doakan. Nah, sesudah itu, saya baru berhubungan. Nah, singkat cerita, Mas. Saya desain wanita yang saya inginkan. Spesifik, detail banget. Dan apa yang terjadi? Apa yang saya tulis, apa yang saya inginkan itu, semuanya ada dalam istri saya. Semuanya ada dalam istri saya. Bahkan jujur, yang saya minta adalah orang yang pernah berumah tangga, Mas. Saya butuh kedewasaannya. Karena saya juga ingin dewasa lewat dia juga, mungkin. Singkat cerita, saya bertanya pada istri setelah beberapa bulan gitu. Ternyata dia juga menulis goal yang dia inginkan itu. Dan orangnya tertuju pada saya. Hebatnya dia nggak nulis ganteng, Mas. Kalau dia nulis ganteng, bukan saya mungkin, Mas. Dia nulis orang Kalimantan. Ini pembelajaran buat teman-teman semuanya. Orang Kalimantan? Orang Kalimantan. Dia tulisnya orang Kalimantan. Kok aneh ya? Masih ada tulisannya. Dia tulisnya orang Kalimantan dan punya bisnis. Bisnisnya itu di rumah. Saya punya kafe dulu. Dan dia ingin kemanapun saya diajak. Itu belum kenal? Belum. Belum kenal. Saya taunya ketika sudah menikah. Oke. Dan juga dia ingin punya suami yang basicnya adalah guru. Nah kebetulan, saya sudah menjalani profesi sebagai guru. Jadi semuanya kena, Mas. Artinya, yang dia tanamkan di pikiran dia itu terjadi. Tarik lagi, Mas. Ternyata, dia punya data itu. Keluarganya itu rata-rata menikah dengan orang Kalimantan. Balik lagi ke data. Gitu. Nah, tadi Mas Hendra sudah include dengan pertanyaan. Keajaiban-keajaiban rumah dan sebagainya. Pertama, dari doa orang tua. Oke. Orang tua itu, ibu saya ini selalu minta. Bahkan mendoakan ke Allah. Setiap malam, beliau cerita-cerita ke saya itu. Bangun hanya untuk mendoakan saya. Agar saya punya rumah. Waduh. Petara langit, Allah buka, Mas. Kalau sudah orang tua berdoa itu ibaratnya. Malaikat izin, Mas. Iya, iya. Malaikat malu mau menghadang. Ini orang tuanya. Dan tiap malam kerjaan ibu saya itu. Hanya wiritan. Buka Quran. Mobil khusus. Batihau untuk si fulan anak saya. Anak saya, saya orangnya. Nah, itu terjadi. Oh, banyak kesamaan antara aku dengan Gus Baracay. Ibu gue juga begitu soalnya. Oh, iya? Iya. Jadi... Malam dia mau ngaji apa, doain saya. Bukan kita yang hebat. Iya, iya. Nah, dari doa ibu itu, ibaratnya semesta nggak berdaya mungkin. Padahal saya itu nggak punya keinginan punya rumah, Mas. Sebenarnya. Saya mau tinggal dengan istri saya di rumah istri saya. Udah, nggak masalah. Saya oke-oke aja. Tapi ternyata karena doa ibu mungkin terlalu kuat. Saya bisa beli rumah. Dan uang itu nggak cukup. Harga katakanlah rumah itu harga 500 juta. Uang saya cuma nggak sampai 50 persennya. Saya berani bayar semuanya sampai kosong rekening. Dan nekatnya lagi, dalam waktu 6 bulan saya harus bisa ngunasi. Dan saya enjoy, Mas. Itu prinsipnya saya nggak ngerasa punya hutang. Saya nggak ngerasa punya hutang. Nah, intinya Allah pasti cukupkan. Nah, ini level keyakinan mungkin. Allah pasti cukupkan apa yang saya butuhkan. Apa yang saya mau. Pasti. Intinya yang saya lakukan selama proses untuk penyelesaian itu, saya nggak mikirin hutangnya. Saya bantu orang. Tuh tadi rumusan dari Mas Endra. Sibuk bantu orang. Saya kasih pelayanan selebar mungkin. Orang bisa telepon saya dan lain sebagainya. Yang di saat sebenarnya susah telepon saya. Saya kasih akses itu. Dan saya mengerti kesusahan-kesusahan mereka. Dan mungkin karena energi saya lebih dominan, saya mampu membantu orang merubah orang, kemudian energi mereka kepancar ke saya juga. Hebatnya, Mas. Dalam waktu kurun, tidak sampai 3 bulan itu selesai. Ada lagi kejadian yang hebat juga. Saya bangun rumah. Rumah itu kan masih 40% saya beli. Ya harga rumah di batu tau sendiri, Mas. Iya, iya. Extreme banget harganya. Nah, untuk membangun itu saya sama sekali tidak punya uang. Tapi ya itu, saya selalu ngerasa pasti dicukupin oleh Allah. Pertanyaannya, Mas. Sesimpel itu, Kak. Nggak juga. Yang dipesan oleh kiai saya. Le, jauh ke malamu, Le. Di saat orang tidur, bangunlah. Berdoa. Sebisamu. Yang saya lakukan itu hanya dengan bersyukur. Tadi saya sampaikan, Mas. Kadang saya melihat objek yang sudah Allah berikan itu bisa nangis, Mas. Ya Allah. Makasih, Ya Allah sudah diberikan. Ini saya mau nangis, Mas. Jadi ketika saya, apa, oleh Allah dikasih yang menurut saya luar biasa nggak lihat angkanya, Mas. Kusti Allah itu benar-benar sayang sama saya. Ketika kapan? Ketika saya menganggap bahwa, Enggak, Kusti Allah nggak tahu jahat. Kusti Allah itu nggak pernah jahat sama manusia. Kusti Allah itu nggak ngulas asih. Lai sampai awak murumongso, Kamu merasa Allah itu jahat, Tapi kalau hidupmu, Kamu merasa bahwa hidupmu adalah anugerah, Nih, Allah pasti akan kasih sesuatu yang besar. Bahkan, Dari jalan yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Semuanya kejutan, Mas. Dapet saya itu, Mas. Sampai sekarang, termasuk kendaraan itu, Saya terapkan lagi ilmu syukur. Saya sebelumnya punya kendaraan A gitu ya. Udah bobrok, Mas. Jujur, Mas. Saya opening, ngeluarin duit, Mas. Saya ngeluarin duit, Saya peliharain. Dengan satu prinsip, satu kepercayaan. Saya kalau tidak mencintai yang ada, Nggak akan Allah kasih yang baru. Nggak akan Allah tambah nikmanya. Ajaibnya, Mas. Saya dapet kendaraan saya itu. Separuhnya. Itu bukan duit saya. Dimudahkan semua, Loh. Jadi, saya zero dari hutang. Dulu, suki hutang. Sekarang, zero, Mas. Jadi, kayak apa ya? Kalau aku menanggap sih awalnya dari data juga sih sebenarnya. Kalau memuliakan ibu. Nggak berhitungan sama ibu kan dari judulnya gitu kan. Itu ya, karena itu sudah menjadi data, Maka ya wajar bisa terjadi seperti itu. Karena aku ketika ngaji dulu, Ketika guruku bilang, Sahabat Nabi, ada lhe. Dulu itu yang, Entah itu cerita karangan atau apa. Tidak penting ya. Tapi kan, Ngena banget di aku gitu. Ketika ibunya itu seorang pelacur. Tapi justru di ulang tahunnya, Dia undang seluruh sodagar-sodagar itu. Dan dia mencium kaki ibunya. Karena aku terlahir dari rahim ibu ini. Meskipun dia seorang pelacur. Aku tepat sama dia. Aku cium kakinya gitu. Sedangkan Nabi katanya lewat gitu. Oh, kelek. Surganya pemuda ini lebih tinggi daripada surgaku katanya. Entah itu cerita karangan atau apa. Tapi pulang saya ngaji itu. Waduh. Ingat ya, mulai besok. Aku bakal muliakan ibu dan lain sebagainya. Wah. Mau rumah, mau apa. Tak buatin. Tak gaji bulanan. Segala macam. Tak muliakan. Itu data. Iya. Ketika itu data, kita kerjakan, jadi. Iya. Jadi, saya ini termasuk, menurut saya ya. Saya ini termasuk orang yang berani sama orang tua sebenarnya. Tapi ketika orang tua ngomong satu hal dengan kondisi psikologis yang sakral, Mas. Saya diem. Saya diem. Ada satu kejadian. Terlepas dari loa nih, ngomong predikat negatif dan sebagainya. Saya ini bodoh, Mas. Pendidikan nggak tinggi. Tiba-tiba Allah kasih hadiah, saya berangkat ke Kuala Lumpur. Untuk ceramah lah istilahnya. Untuk penasih wejangan kepada orang banyak. Dimana yang datang itu orang-orang hebat, orang-orang pintar. Orang-orang kaya. Tapi mereka butuh saya. Di saat yang waktu bersamaan, saya lagi broken homeless. Yang membuat saya kuat berangkat. Hampir saya cancel. Kalau orang Jawa, Madura itu kan, kalau mau keluar jauh, ada satu tradisi, kita tidur di palang pintu, dilangkahin sama ibu. Atau kita dikangkangin sama ibu, kita mondar-mandir. Kalimat yang menampar saya dan membuat saya nangis seketika berangkat, selama dua jam itu nangis terus. Nah, saya haramkan kesusahan datang kepadamu. Nah, itu ibu saya bilang. Bawa nama besar keluargamu. Mbahmu, kia, apa segala macam. Itu bukan masalah predikat itu yang saya pikir. Ya Allah. Ini loh pendungan yang orang tua. Dan sejak doa itu dikumandangkan oleh ibu saya. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah susah. Sampai detik ini pengen opoy. Nah, sayangnya, saya itu gak muluk-muluk kalau berdoa. Saya cuma ingin apa yang saya butuhkan, dicukupkan oleh Allah. Dan dijaga. Dijaga itu maksudnya, Ya Allah, jangan dipermalukan anak saya. Itu ibu saya melambaikan tangan. Selamat ayo. Selamat nak ke Malaysia, tanah orang, negara orang. Pulang-pulang itu bawa, ya jelas bawa uang dong. Itu saya hidangkan. Bu, ini rezekinya. Di sana terjadi mistis apa segala macam mas. Tidak nyentuh mas. Ya lagi-lagi bukan karena saya hebat. Karena ibu saya yang hebat. Gitu. Pesan moralnya kita ini. Ayo muliakan ibumu. Lek punya guru. Saya yang cinta sama gurumu. Mau kamu melihat air gurumu telan. Telan nak. Telan, karena itu urusan dia sama Allah. Bukan urusanmu. Dan terlanjur kalian berguru. Maka satu huruf itu menjadi nilai kebaikan untukmu. Aku dulu mikirnya, di setiap guru kan memang plus minus ya. Iya, enggak ada manusia sempurna. Cuman aku bilang, yaudah mau ngaku niatnya belajar materi atau pelajaran fisika sama dia. Mau biologi, mau bahasa dunia, enggak tahu sini. Yang penting fisikanya. Ibaratnya kan begitu. Mau dia begini, mau dia begitu. Iya sih, oke juga sih. Nah, terus tadi katanya yang umroh satu set, segala macam itu gimana tuh? Gini mas. Semua orang pengen umroh. Yang muslim ya. Tapi saya berpikir umroh itu tiga hari sebelum saya berangkat. Oke. Itu lagi-lagi perjalanan spiritual. Di satu momentum saya sedang online, mas. Sedang online itu, sedang ngasih arahan. Sedang ngisi lah, ngisi pemaparan keilmuan. Itu tiba-tiba yang saya lihat itu, mas. Ini lagi-lagi penglihatan batin, entah apa, saya juga enggak tahu. Monitor saya itu jadi kabah, mas. Langsung seketika, Ya Allah, ini apa panggilanmu? Sudah. Saya ikat itu seminar, mas. Saya bonusin besok yang harus satu jam, saya buat empat jam. Saya minta waktu. Jadi, sampai ke bawah mimpi, mas. Ke bawah mimpi itu, mimpinya di mana? Di raudah. Saya awalnya enggak ngerti bentuknya kayak apa. Terus, perjalanan juga sampai ke tawaf. Itu udah di jalan dalam mimpi dulu. Saya infokan ke istri. Ma, kayaknya kita perlu umrah. Aku udah enggak kuat. Rindu sama Rasulullah. Tapi aku enggak akan berangkat kalau enggak sama ibu. Istri nangis, wah enggak cukup. Singkat cerita, besoknya, itu, ditelepon oleh seseorang yang ngerasa dirinya udah berhasil selama percari saya. Berangkat mau enggak, Gus? Tanda-tanya dong, berangkat ke mana di batin? Umrah. Saya pengen banget. Tapi, saya aja ya diberangkatkan. Ini enggak enak kalau ngomong orang banyak. Ternyata dia bilang, semuanya, Gus. Dengan tim-timmu enggak apa-apa. Mikir sih. Berapa banyak? Ini dihitung berapa orang. Itung aja semuanya. Yang saya hitung, yang inti, Kayak tim saya, kemudian ibu saya, adik saya juga ikut. Anak saya masih bayi itu, masih umur bulanan. Itu juga berangkat. Nah, caranya bagaimana? Saya disampaikan oleh guru saya, ketika mau berangkat turun. Nah, terlepas dari ilmu yang kamu sampaikan, ini buah dari sholawat yang selama ini kamu baca. Jadi, saya mulai mencintai sholawat, teman-teman silahkan, mulailah untuk mencintai sholawat. Kurang lebih selama 20 tahun. Kalau dihitung dari sekarang, 23 tahun. Terus, sampai-sampai saya makan. Itu makan kan ada doanya sendiri. Makan aja, mau ngeploh yang pertama. Masa'udah, 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 Masa'udah. Gitu. Karena ada sebuah cerita, cerita disampaikan oleh guru saya. Ada satu kiai, bertamu ke dalamnya, salah satu kiai juga, ke kiai itu. Kemudian ketika dihidangkan makanan, beliau saat makan itu, baca doa makanan. Itu benar juga sebenarnya. Disampul, Mas. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak akan pernah kita bisa menemukan padi, makan, dan kasih sayang alam semesta ini. Jadi yang benar apa? Gak ursa ngurusi benar salahnya. Perbanyak baca sholawat. Jadi pintu semua keajaiban itu, sholawat. Sholawat aja. Nah, bagaimana dengan yang men-muslim? Ya dengan caranya. Yang penting, unsur cinta itu, lahirkan dalam diri. Dan lagi-lagi kan data lagi. Data lagi. Balik lagi. Kalau gak ada data tentang kajiban sholawat, bagaimana bisa? Gak ada. Gak bisa juga. Makanya harus lahirkan itu. Seperti itu. Jadi pesen yang paling urgent banget, yaitu tentang memuliakan atau mem-VVIP-kan orang tua kita yang masih ada. Iya. Dua-duanya ya. Gak cuman ibu. Dua-duanya. Dan itu memang sudah banyak yang membuktikan. Membuat lega orang tua ya mempermudah jalan hidup kita. Iya. Dan yang jadi masalah terkadang ketika kita sudah berumah tangga gitu, kadang kita tidak open sama orang tua gitu. Lokasinya udah jauh. Mopennya orang sanggup. Iya. Bapak ibunya sendiri gak pernah dijatah tiap bulan. Iya. Wah itu jarang loh. Sedekat sama orang bisa. Iya. Sama orang tuanya gitu. ngasih jatah bulanan ke orang tua itu kalau dari sahabat-sahabatku ini jarang banget. Gitu minta kajang, Pak. Nah. Sementara doa yang tak tertolak adalah doa ibu orang tua. Makanya itu sebagai kontemplasi renungan kita bersama, teman-teman. Mulai saat ini meneguhkan komitmen untuk benar-benar ya mem-VVIP-kan bapak ibu kita.